Intro Usai merayakan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, Ketua DPR RI Setia Novanto mengajak anggota Dewan, pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk membangun kembali keharmonisan sehingga dapat meningkatkan perekonomian bangsa menjadi lebih baik. Ditemui saat menggelar open house dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1436. Di rumah dinas Ketua DPR Kompleks Widya Chandra Jakarta, Ketua DPR RI Setia Novanto berjanji akan meningkatkan kinerja Dewan untuk lebih produktif melahirkan undang-undang yang berkualitas untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ketua DPR mengakui, saat ini DPR RI masih banyak memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yakni 39 rancangan undang-undang dalam prolegnas prioritas tahun 2015. Untuk mempercepat proses legislasi pada masa sidang berikutnya, DPR akan menambah rapat legislasi menjadi dua kali dalam seminggu. Setia Novanto juga meminta DPR RI dan pemerintah untuk melakukan harmonisasi dan meningkatkan kinerjanya, sehingga setiap produk undang-undang yang dilahirkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Dengan keharmonisan ini kita harapkan inilah titik awal untuk bisa perekonomian kita naik dan kita harapkan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia untuk legislasi itu seminggu dua kali dan juga hari-hari legislasi kita tambah dan kita harapkan dari Komisi 11 juga ini ada beberapa undang-undang yang akan selesai dengan tepat dan ada baik undang-undang perbankan, undang-undang BI, undang-undang OJK kita akan cepat sehingga nanti pada sidang berikutnya kita akan selesaikan dengan cepat. Anggota Komisi 10 DPR RI Muslim mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan diri, terutama dalam membentuk kurikulum pendidikan yang mampu melahirkan lulusan-lulusan berkualitas. Jelang masyarakat ekonomi ASEAN di penghujung tahun 2015 mendatang pemerintah juga diharapkan mengambil langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi gelombang tenaga-tenaga kerja profesional dari berbagai negara di ASEAN sehingga Indonesia tidak menjadi negara pasar bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua kita minta juga memang kepada pemerintah khususnya di bidang pendidikan ini hal-hal betul-betul concern. Apalagi posisi kita dibandingkan negara-negara ASEAN kan jauh tertinggal. Tidak usah dengan Singapura, dengan Malaysia pun kita jauh tertinggal. Kita khususnya di pendidikan hari ini kita mendorong semaksimal mungkin apakah itu produk undang-undang berkaitan dengan pendidikan maupun langkah-langkah pemerintah yang strategis. Termasuk juga mengenai kut beasiswa.